Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya teman-teman di Madinah Al-Munawaroh salawat dan salam saya curahkan kepada kita Nabi Besar Muhammad semoga di hari kita semua mendapatkan sahabatnya amin amin di video kali ini teman-teman saya mengajak teman-teman semuanya ke Gunung Uhud atau Jabal Uhud di belakang saya persisnya ini Jabal Pemana atau Gunung Pemana yang dulunya disini diletakkan 50 pemana di perang Uhud dan sebelah sininya ini Gunung Uhud orang-orang terkadang menyalahartikan bahwa perang itu berada di Gunung Uhud tetapi bukan ya teman-teman terjadi perangnya disini sekitar disini di lembah Uhudnya di antara Bukit Pemana sama Gunung Uhud ini di belakang saya terjadi eh teman-teman semuanya kita coba naik ke Bukit Pemana atau Jabal Pemana biar teman-teman semuanya bisa merasakan dulu gimana rasanya perangan zaman dulu itu di perang Uhud ini ya suasana sebelum maghrib insya Allah banyak juga menjara kesini di sebelah sana situ ada kuburan 70 syuhadah ya teman-teman di sebelah sana kita akan lihat dari atas lebih jelas ayo kita coba naik ke atas kita lewat mana ya lewat sini ya lewat sebelah sini Alhamdulillah teman-teman ya saya Alhamdulillah sudah sampai atas ini lihat sebelah sana Gunung Uhud insya Allah bisa kalian rasakan juga gimana dulu perjuangan Rasulullah di tempat ini disini dulu diletakkan 50 kemana ya teman-teman ya disini di Jabal ini disini disebut Jabal kemana dan dari sini ditarik lurus langsung ke Masjid Nababe atau Kota Madinah jaman dulu sebelah sini lurus dan arah Kota Mekah dari sebelah sana sebelah sana arah Kota Mekah ini teman-teman ya ini teman-teman ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bisa Anda lihat di bawah sana itu kuburan 70 di sebelah sana di sebelah sana di bawah di bawah kita coba ke arah sini posisi paling atas Gunung Bungana dan di ujung sana di ujung sana diakini ada gua ya tempat Rasulullah suka menyendiri di sebelah sana paling ujung di sana ada celah seperti gua ya dan sampai sampai sekarang pun masih ada ada dan ditutup ya oleh pemerintah Saudi itu ditutup tidak boleh berjiara ke sana ya di sebelah sana setelah ditarik lurus dari sini di situ ada berbentuk gua ya dari lereng bukit Gunung Uhud di sebelah sana saya sedikit menjelaskan teman-teman ya terjadinya perang Uhud ini karena kekalahan kaum Kabir Quresh di perang Badr ya atau pembalasan di perang Badr ya teman-teman dulu kaum Kabir Quresh seribu pasukan melawan 413 pasukan kaum muslimin dan kalah ya secara singkatnya di perang di perang Badr itu kalah di sini teman-teman ya setelah kekalahan perang Badr Abu Subyan menyusun pasukan sebanyak 3.000 pasukan 3.000 pasukan dan 200 di antaranya pasukan berkuda dari pihak kaum muslimin di Madinah mendengar bahwa sanya kaum Kabir Quresh sudah keluar dari kota Madinah untuk menyerang kota Madinah Rasulullah dan para sahabat mengukurkan pasukan rota seribu pasukan dan 300 di antaranya kaum muslimin dan 300 di antaranya kaum munafik 300 kaum munafik ini ya teman-teman ya di tengah perjalanan menuju gunung Ubud mereka kembali ke kota Madinah dari seribu pasukan teman-teman ya tersisa 700 pasukan dan disinilah di bukit pemanah ini Rasulullah menempatkan 50 pemanah disini di atas bukit pemanah ini dan sisanya mengikuti Rasulullah ya di bawah sana 650 di bawah di atas bukit ini teman-teman ya tempat yang sangat bersejarah disinilah menentukan kekalahan atau kemenangan kaum muslimin di perang Uhud dari 50 pemanah teman-teman ya disini yang dipimpin oleh Abdullah bin Jubaid Rasulullah berpesan kepada pemimpin kemana menang atau kalah kaum muslimin jangan sampai turun tinggalkan bukit di jaman dulu teman-teman ya peperangan kalah atau menangnya ditandai dengan bendera ya yang mana bendera masih berkebar mereka yang menang dan bendera yang tidak berkebar mereka yang kalah ya teman-teman ya singkat cerita teman-teman ya terjadilah perang antara kaum muslimin dan kaum kabir kuresh disini kaum kabir kuresh berhasil terpukul mundur disini dari 650 pasukan kaum muslimin sebagian mengejar pasukan kaum kabir kuresh dan sebagian lagi mengambil harta ganima atau harta perang ya teman-teman berhubung harta ganima sangat banyak di bawah ya teman-teman dari 50 pemana 43 pasukan itu tertarik untuk turun ya untuk turun ke bawah niatnya itu baik ya teman-teman ya untuk membantu pasukan yang di bawah untuk mengumpulkan ganima atau harta perang walaupun disini pemimpin pemana sudah memperingati ya bahwasannya Rasulullah sudah berpesan kalah atau menangnya kaum muslimin yang di bawah jangan tinggalkan bukit dan 43 pemana itu dia mendengarkan ya kata-kata Abdul Abdul Jubbar istilahnya membangkang dan turunlah mereka 43 pemana di sisi lain kaum KB Gores dari 3000 pasukan itu ternyata ya teman-teman 200 di antara itu tidak mengikuti perang langsung ya ditugaskan oleh Abu Subian hanya melihat situasi peperangan bagaimana terjadinya kesempatan untuk menyerang kaum muslimin disitulah mereka keluar disini teman-teman ya melihat pasukan di bukit ini tinggal 7 orang pasukan kaum KB Gores yang 200 pasukan berkuda itu yang dipimpin Khalid bin Walid tidak menyanyiakan kesempatan ini dan Khalid bin Walid langsung naik ke atas bukit ini dan membunuh 7 pemana yang disini pasukan disini termasuknya Abdul Abdul Jubbar singkat cerita teman-teman ya dalam peperangan Uhud ini posisi yang tadinya kaum muslimin menang sekarang terbalik ya kaum muslimin terpukul mundur ya pasukan kaum muslimin terpukul mundur dan di bawah sana itulah saksinya 70 suhada sebelah sana termasuk paman nabi Saidina Hamzah di akhir perang Uhud ini teman-teman ya Rasulullah menarik pasukan kaum muslimin menghindar ke bukit Uhud ya ke gunung Uhud disini kata Rasulullah salallahu alaihi wasalam Uhud kami mencintainya dan Uhud mencintai kami dan insyaallah gunung Uhud gunung yang akan berada di surga ya teman-teman ya gunung Uhud insyaallah gunung yang akan berada di surga sekian dulu video dari saya teman-teman bila ada kesalahan dalam cerita orang Uhud ini mohon dimaafkan bila itu walaidah ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.